Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di saluran Youtube kita yang selalu penuh keseruan dan petualangan. Hari ini kita akan membahas tentang cacing. Kalian tahu cacing? Ayo kita cari tahu bersama! Apa itu cacing? Cacing adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, mata, telinga, hidung, atau kaki. Cacing memiliki tubuh yang panjang dan ramping, yang terdiri dari banyak segmen yang disebut analida. Cacing bisa bergerak dengan menggunakan otot-otot di tubuhnya dan rambut-rambut halus yang disebut seta. Bagaimana cacing hidup? Cacing adalah hewan yang bisa hidup di berbagai tempat, seperti tanah, air tawar, air laut, atau bahkan dalam tubuh hewan lain. Ada banyak jenis cacing, seperti cacing tanah, cacing pita, cacing gilik, cacing pipih, dan cacing gelang. Cacing memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Apakah cacing bermanfaat bagi manusia? Cacing adalah hewan yang bisa menghasilkan makanan, obat, pupuk, dan sutra yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Makanan yang berasal dari cacing, seperti keju cacing, sosis cacing, atau burger cacing, adalah sumber protein yang baik dan ramah lingkungan. Obat yang berasal dari cacing, seperti cacing pita, cacing tambang, atau cacing cambuk, bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti alergi, asma, atau diabetes. Pupuk yang berasal dari cacing, seperti kotoran cacing atau vermicompos, bisa digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Sutra yang berasal dari cacing, seperti sutra cacing sutet, bisa digunakan untuk membuat kain, benang, atau pakaian yang lembut dan kuat. Berikut hal yang menarik dari cacing. Pertama, cacing merupakan hewan tanpa tulang belakang, mata, telinga, hidung, atau kaki. Cacing bisa bergerak dengan otot dan rambut halus di tubuhnya. Kedua, cacing bisa hidup di tanah, air, atau tubuh hewan lain. Ada banyak jenis cacing, seperti cacing tanah, cacing pita, cacing gilik, cacing pipih, dan cacing gelang. Ketiga, cacing bisa menghasilkan makanan, obat, pupuk, dan sutra yang bermanfaat bagi manusia. Cacing juga bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus nutrisi di bumi. Keempat, cacing bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti membelah diri, meregenerasi tubuh, atau berubah kelamin. Bagaimana teman-teman kecil? Apa yang menarik dari cacing? Apa kalian sudah menemukan jawabannya? Semoga kalian suka video ini. Kalian memang pintar dan hebat. Sampai jumpa di video berikutnya.